Aku ingat pertama kali mengenalnya, kamu masuk hidupku tanpa permisi, berputar-putar mengisi kepalaku tanpa henti. Entah kau milik siapa, hatiku keras kepala dibuatmu, mendesak masuk ke ruang kosong hari-hariku. Ceritakanlah tentang harimu, berbincanglah hingga salah satu dari kita tertidur. Aku tidak akan bosan dengan apa yang kau ketik. Hatiku bertanya-tanya, adakah kode yang tersirat dalam barisan cat kita? Aku tak pandai berdrama, tapi aku juga tidak bisa mengeluarkanmu dari isi kepalaku. Aku tidak berbicara perihal parasmu ataupun kelebihan-kelibihan darimu. Yang aku tahu, aku butuh dirimu dan tak perlu yang lain. Ada sesuatu tentang kamu yang membuat diriku selalu baik-baik saja, entah itu apa. Kamu berhasil membuat aku berani jujur tentang segala hal, kecuali satu, perasaanku terhadapmu. Andai aku mampu jujur padamu, tapi aku selalu takut akan direaksimu yang tak sesuai dengan imajinasiku. Bukankah fiksi lebih menyamankan daripada kenyataan? Dan bukankah kita adalah dua orang yang terlanjur menikmati bergubang dalam zona pertemanan? Raga kita berhidang umur zona harapan palsu. Tanganku merabah-rabah untuk mencari jalan keluar, sedangkan dua tanganmu melarang aku untuk tidak kemana-mana. Tapi dengan tiba-tiba, kau mengajak aku keluar dari zona pertemanan kita sejenak. Di sana, kau menunjukkan tentang sejuta lukisan dunia. Sejenak, kau membuatku jadi bumi untuk mataharimu, melirik untuk lagumu, bahkan bunga untuk setiap hujanmu. Dan di sana pun tiba-tiba semua jadi berbeda, seolah matahari terbenam sebelum senja. Tapi kau tahu, aku tetap jadi orang yang sama, yang merindukanmu dengan sederhana, mengejarmu dengan wajar, menyayangimu dengan luar biasa, dan mungkin akan menyakitimu dengan mustahil. Dan kini, jangan pernah terukir pertanyaan dalam benakmu. Apakah tangis masih menghias pelupuk mataku? Apakah lara masih menemani keseharianku? Aku akan tetap belajar untuk tetap bahagia. Jangan kau tanyakan kabarku. Aku akan mencoba untuk baik-baik saja. Memamerkan senyum palsu untuk seorang sepertiku. Bukankah itu hal yang biasa? Mana berani, aku benar-benar menjatuhkan hati di sebelahmu. Aku yang hanya sebagai penghibur lukisan duniamu, sudah cukup bersyukur dengan apa yang pernah kita punya. Meski sejenak, sekarang sosok sempurna telah membawamu pergi dan hanya tersisatannya dalam hati. Akankah kau akan kembali? Bersamamu aku tegang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!